selamat menikmati ini proses produksinya begini pak kita memakai esnya memang es balok tetapi kita gunakan ini esnya bukan es pabrikan pak tapi ini es rumahan karena kita UMKM jadi kita mengutamakan ya memang yang buatannya buatan rumahan-rumahan semua airnya matang dong pak ya iya ini airnya matang pak enggak kayak air mungkin es balok-balok biasa ya ini walaupun diminum pagi-pagi tidak akan menimbulkan sakit perut dijamin kesehatannya dijamin iya ini enggak apa-apa nih saya ganggu ya enggak apa-apa pak ini lah produknya begini pak cara pembuatannya kita masukkan es batu ini ya kita blender bukan di blendernya bukan di hancur ya pak tapi ini kalau orang bilang dulu mah diserut pak diserut diserut seperti ini ini kalau serutannya ya udah modern pak ya udah modern udah modern cuma inilah ciri-ciri khasnya es kepal mungkin kalau es kepal yang lain kalau kita menggunakan juga produknya dari UMKM lebak lebak juga ini lagi antri tuh ya nah ini ini yang ini aja belum kelayanin 10 iya nanti pak nanti saya lagi mudah-mudahan ini ya biasanya udah ini lagi tuh udah antri lagi nih ibu berapa ibu pesannya satu katanya satu aja yang komplit apa yang biasa yang biasa aja ya ya apa abang apa ini pak udah beri kepal ini namanya pak udah beri kepal ya ya kita masukin ke kap ke kapnya oh ini kapnya iya nah seperti ini pak nah baru setelah ini baru kita siram pakai es kepalnya oh ini yang disebut es kepalnya iya miloknya ini pak kita lumer pak ya bikinnya ya pak oke siap wah mantap nah setelah ini kita ke pemberian topping pak oke yang awal kita beri itu kacang kacang ini kacangnya bukan digoreng pak ya bukan digoreng ya iya di apa ini di sangrai gak pakai minyak maksudnya pak ini digoreng cuma gak pakai minyak menghilangkan menghilangkan apa pak kolesterol ya kacang sangrai kacang sangrai kalau bahasa sundanya di sangrai iya kalau bahasa sundanya di sangrai di goreng tanpa minyak iya goreng tanpa minyak nah ini pakai apa nih kita kasih coco crunch pak setelah kita kasih coco crunch kita kasih uh lengkap ya variannya iya variannya ini pak ini biar kelihatan iya biar kelihatan indah ya nah ini sebagai pewarna pak bukan indah pada pewaktunya pak kalau indah itu mendingan dari awal pak jangan pada waktunya aja kalau udah waktunya pak udah waktunya mah udah basi pak ini anak kejunya nah ini pakai keju pak kita serut pak kejunya mantap ini ngomong-ngomong soal harga berapa pak ya kita tergantung pak karena kita harganya biar terjangkau pak dari malang dari kalangan nah kalau seperti ini berapa kalau ini udah komplit begini 15 pak 15 ribu komplit kan komplit bukan komplit komplit pak ini yang mesen 10 tadi kayaknya ini ditinggal dulu pak ya iya kayaknya ini kasihan ibu yang duluan bawa anak ini iya mana tadi si ibu ibu ini ibu aja duluan oh 15 ibu iya makasih ibu ini pesan 10 pak ini ya buat temen-temennya katanya ketika ini ya ini jual apa nih jual apa ini adalah es kepal pak sebetulnya ini boomingnya udah lama udah lama tapi sekarang mungkin orang sudah alih profesi jadi yang tinggal yang es kepal ini tinggal ada satu di wilayah lebak ini pak yang bertahan makanya kita pakai slogannya juga pakai bahasa Sunda pak biang na biang na es kepal milo oh biang na iya biangnya itu induknya iya induknya es kepal iya ini kita toppingnya beberapa macam pak disini ada kacang ada juga waper ada permen ada keju oh ada permen juga ya ada pak permen apa biskuit ini permen pak itu pak oh permen kalau ya kalau ciri khas orang ya dan ini kita memakai bahannya seperti yang terlihat ini coklat ini coklat coklat milo coklat asli campurannya dengan susu dan ada rempah-rempah yang lain ya ini lagi mau ngelayanin saya gerbek gak apa-apa ya gak apa-apa iya pak cuma ini tadi kalau kata pas sekda bilang inilah minuman bintang lima katanya dia mau cicipi mungkin rasanya memang beda ya beda dari yang lain gitu oke siap pesen berapa pak pesen 10 konsumennya pesen 10 katanya pak silahkan ilayanin iya pak sambil saya vlog boleh ya boleh ya oke ibu makasih ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati